Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Suatu ketika Abu Nawah sedang mengikuti solat berjamaah Imam solat memberikan ceramah setelah solat dilaksanakan Di akhir khutbah, Imam jamaah melontarkan pertanyaan kepada jamaah Wahai hadirin ur-rahimakumullah Barang siapa di antara kalian semua ini Ada yang takut kepada istri Hendaklah dia berdiri Kata sang imam Seluruh jamaah pun berdiri termasuk imam masjid Kecuali Abu Nawas ia tetap duduk dengan tenang Imam dan para jamaah pun menatap ke arah Abu Nawas Mereka menduga jika Abu Nawas tidak berdiri Karena memang tak takut istrinya Tuhan Abu Nawas anda hebat sekali di antara sekian jamaah hanya Tuhan Abu Nawas yang tak takut istri Kata imam solat berjamaah Benar apa rahasianya Wah bapak-bapak jangan salah sangka Abu Nawas bergilah Saya tidak berdiri bukan karena tidak takut istri Lalu kenapa? Tanya jamaah penasaran Lah ini saya tak berdiri karena memang kaki saya sedang sakit Tempoh hari istriku memukuliku hingga kakiku sakit sekali Ujar Abu Nawas Ujar Abu Nawas Karena itulah aku tak berdiri Ucap Abu Nawas sambil meringis hendak ikut berdiri Dikisahkan pada saat itu Harun Al-Rasid menunjuk kawannya untuk menjabat Sebagai gubernur di kota Abu Nawas tinggal Namun sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya Dengan semenang-menang dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap Mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru itu Satu persatu diantara mereka ditanya oleh sang gubernur Menurutmu saya gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Anda adalah gubernur yang zalim? Jawab sastrawan yang pertama Sang gubernur terperancat dengan jawaban tersebut Apa alasanmu? Tanya sang gubernur Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab Jawab sastrawan pertama Prajurit Masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati Pintas sang gubernur Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa Menurutmu saya gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tuanku adalah gubernur yang adil Jawab sastrawan yang kedua Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya Jawab sastrawan tersebut Kamu pembohong Prajurit Masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati Kata sang gubernur Begitulah seterusnya Apabila dijawab adil ataupun zalim Sang gubernur tetap memberikan hukuman mati pada para sastrawan Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap Mendatangi rumah Abu Nawas Tolonglah kami Abu Nawas Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati Kata mereka penuh khawatir Abu Nawas terkejut mendengarnya Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita Lalu mereka ditanya satu persatu Apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabannya zalim akan dihukum mati Bila jawabannya adil juga tetap akan dihukum mati Kata mereka menjelaskan Pasti gubernur sakit Dia sudah tidak waras Ucap Abu Nawas Itulah kenapa kita kesini Abu Nawas Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati Tutur mereka Baiklah Aku akan ke istana gubernur sekarang juga Kalian pulanglah Ucap Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana Sesampainya di tempat gubernur Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur Melihat kehadiran Abu Nawas Sang gubernur langsung emosi Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit Untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini Tapi kenapa aku tidak tangkap? Saya sangat tersinggung Jawab Abu Nawas Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku Aku adalah sastrawan terpantai di kota ini Balas Abu Nawas Baiklah Al-Ghojo tangkap Abu Nawas Aku menganggap dirimu Aku mengampunimu Abu Nawas Kata sang gubernur Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas Apa permintaanmu? Katakan saja Jawab sang gubernur Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku Pinta Abu Nawas Sejenak sang gubernur terdiam Aku akan mengabulkan permintaanmu Tapi ada syaratnya Kamu harus bisa menjawab tiga pertanyaanku Ujar sang gubernur Baik Tuhan Saya siap menjawabnya Sahut Abu Nawas Menurutmu Aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tuhan bukan gubernur yang adil Bukan pula gubernur yang zalim Orang-orang yang zalim itu adalah kita Sedangkan Tuhan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman Jawab Abu Nawas Luar biasa Jawabamu sungguh menakjubkan Abu Nawas Sekarang pertanyaan yang kedua Mana yang lebih bermanfaat? Matahari atau bulan? Tanya sang gubernur Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia Maka menurutku matahari kurang bermanfaat Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia Dan menjadikannya seperti siang Maka menurutku manfaat bulan lebih besar Jawab Abu Nawas Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas Meskipun leneh tapi masuk akal Baiklah Abu Nawas Sekarang pertanyaan yang terakhir Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang gubernur Warna angin itu merah Tuhan? Jawab Abu Nawas Enteng Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Kalau kita masuk angin Lalu badan kita dikerok Pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar Berarti warna angin itu adalah merah Jawab Abu Nawas Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal Kamu memang cerdik Abu Nawas Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu Memang benar Abu Nawas Tutur sang gubernur Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut Maksudnya Tuhan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran Sebelum aku didikuahkan kemari Baginda Raja memberitahu saya Kalau di kota ini banyak sastrawan pintar Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu Saya berniat memanggil mereka Untuk saya kasih hadiah Tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu Ternyata kamu malah datang Untuk membantu mereka Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya Untuk menguji kecerdasanmu Jelas sang gubernur Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan Hanya pura-pura Tanya Abu Nawas kaget Benar Abu Nawas Saya hanya ingin mengerjai mereka Sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka Jawab sang gubernur Abu Nawas pun tertiam sejenak Kurang ajar Ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya Tunggu saja pembelasanku nanti Ucap Abu Nawas dalam hati Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas Sekian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad Cara menyaksikan masalah Abu Nawas sangat jeleneh Namun selalu memberi keputusan yang adil Nama Abu Nawas pun sampai ke istana Hingga ke telinga Baginda Raja Harun Al-Rasid Suatu hari Raja mengumpulkan semua menterinya di istana Dan menanyakan soal Abu Nawas Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Tanya Raja mengawali pembicaraan Mendengar pertanyaan Baginda Raja Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala Pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Baginda Raja lagi Kemudian salah satu menteri maju Dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal Hamba tahu tempat dengan Abu Nawas Wahai paduka yang mulia Kata menteri tersebut Saat itu juga rasa penasaran baginda Raja Ingin mengataui sosok Abu Nawas kian besar Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda Menuju rumah Abu Nawas Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya Dengan handuk masih melilit karena mau mandi Tidak lama kemudian pengawal kerajaan beserta Raja datang Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya Layaknya sorban Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh Membuat Raja tidak bisa menahan tawa Siapa kamu? Tanya Raja kepada Abu Nawas Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia Mendapat jawaban itu Raja tidak mau kalah cerdik Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas Jika kamu memang Dewa Bumi Tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini Pintah Baginda Raja Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum Ampun Baginda Raja Untuk membesarkan bentuk mata para jurid Baginda Itu adalah tugas Dewa Langit Saya ini Dewa Bumi Dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit Elas Abu Nawas Raja pun tertawa dengan jawaban itu Dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya Begitu tiba di istana Abu Nawas diajak masuk ke ruangan Raja yang disitu Hanya ada mereka berdua Tidak lama kemudian Datang istri Raja atau permaisuri membawa lima butir telur Saat itu juga terlintas di pikiran Raja Untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Tolong bagi lima butir telur ini Kepada tiga orang secara adil Tapi tanpa dipecah Tantang baginda Raja Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berfikir keras Namun karena dia sangat cerdas Perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas Satu telur untuk baginda Karena baginda Raja sudah memiliki dua telur Kemudian satu telur untuk hamba Karena hamba juga sudah punya dua telur Dan yang terakhir untuk permaisuri tiga telur Karena beliau sama sekali tidak punya telur Kata Abu Nawas Sejenak baginda Raja terdiam Ia masih bingung dengan maksud jawaban Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri Kamu memang cerdas Abu Nawas Ini ada hadiah untukmu Karena kau telah berhasil membuat kami terhibur Ujar baginda Raja Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang Raja Untuk menemainya sekaligus memberikan perjalanan sulit kepada Abu Nawas Alkisah suatu hari Abu Nawas sedang berpergian ke suatu tempat Karena ada suatu urusan Di dalam perjalanannya Ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut sambil berteriak Jangan melompat dari tempat itu Setelah sampai ke jembatan Di mana pemuda tersebut berada Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan Mengapa di suamu yang begitu muda berpikir terjun Ke dalam air yang sangat dingin itu Tanya Abu Nawas Karena bosan hidup Jawab pemuda tersebut Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut Tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja Maka Abu Nawas pun kembali berkata Anak muda Dengarkan saya Jika kamu terjun ke sungai itu Saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu Air itu dingin sekali Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru Tahu maksud saya Saya bisa mati Saya mempunyai istri dan anak Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas Tentu saja tidak Jawab pemuda itu kepada Abu Nawas Maka dengarkan saya Jadilah orang baik-baik Bertobatlah Dan Allah akan mengampunimu Pulanglah Nah Dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu Kantunglah dirimu Ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas Pemuda itu membatalkan niatnya Untuk bunuh diri Dan kembali pulang ke rumahnya Dalam perjalanan selanjutnya Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat Tanpa bahasa bahasi Laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat tersebut Tentu bisa tepat sekali kau bertemu denganku Jawab Abu Nawas mengiakan permintaan laki-laki itu Kalau begitu tunjukkan kepadaku Ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas Itu mudah sekali Apakah kamu punya cermin di rumah? Kata Abu Nawas Tentu saja punya waya Abu Nawas Jawab laki-laki itu kembali Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan Cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut Jadi begini caranya Pandangi cerminmu betul-betul Tidak butuh waktu lama Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui Jelas Abu Nawas Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas Hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal Rumah Abu Nawas Konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam uang seratus dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas Aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pintah Abu Jahil meranget Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya Hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya Jawab Abu Jahil Singkat cerita setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengambalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menempatkan janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagi hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan membalikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengadakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengejai Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika mengembalikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menagi hutang Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar Jawab Abu Nawas Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesukihan Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya ke sana Jawab Abu Nawas Benarkah? Baikilah Abu Nawas aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil kegirangan Mendengar adanya tawaran dukun pesukihan itu Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil Tiba di rumah dukun pesukihan tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Ah itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbankannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya misalnya Siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh aku mengerti Baiklah aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah sang dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil Kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan Jangan Abu Nawas Saya akan memberikan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan segera aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Kata Abu Nawas Saya masih punya banyak uang Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga Sejumlah uang 100 dinar Setelah diselidiki Terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya